Terima kasih ya Tante Karin, you are the best, Tante. Ya, udah waktu apa? Terima kasih untuk acrylic paint sama penselnya. Oke, semua. Terima kasih, Bess. Oh, pertama kali gultikan lagi setelah berapa tahun. Apa kamu? Serius, setelah berapa tahun dulu? Iya, udah lama banget, enggak. Gari-gari, Mie. Lagi ya. Sepi banget sekarang, enggak kayak dulu. Iya. Terus, apa, sekarang kita lagi pacaran ngedate sama gimana. Kita, kita sedang apa? Aku, aku sedang duduk. Kita sedang duduk di bartenda warna-warna. Apa ya? Kita mau makan. Makan? Makan apa ya? Tebak. Bro, ini smartball gue udah nyampe. Jadi, ini tuh kayak pad graffiti gitu sebenernya. Ini works well buat kucing. Karena kucing kan mager banget, kan? Nah, tapi karena gue cuma punya anjing. Jadi, dan mereka juga akan lebih hype lagi mainin game ini. So, gue akan coba kasih mainan ini ke anjing gue. Dash and Kiko. Nah, kalau yang tiga itu enggak mungkin. Yang gede. Karena ini pasti udah akan hancur banget sama Bonnie. So, Kiko and Dash. Tuh, jadi dia enggak bakal diem di satu tempat gitu loh. Dia bakal jalan-jalan. Dan dia bakal kayak avoiding edges gitu kayak. Ntar dia bakal kabut lagi. Jadi, kita enggak perlu ngapa-ngapain bulannya. Dia bakal interaktif sendiri. Lari-lari dari anjing atau kucing kita. Gue mau coba. Ayo. Ada mainan baru. Coba. Jangan digigit dulu please. Ini ribut sendiri. Ini loh. Kayaknya tidak melihatnya deh. Dia lebih excited lihat kita deh. Kayaknya ini buat kucing harusnya. Kenapa kamu? Gak bisa digigit. Gemes. Kamu mau coba gigit tapi muletnya gak cukup. Bingung dia bingung. Bingung. Ada hampers ketinggalan nih. Thank you, Risha. Ini hampersnya berguna banget. Jujur. Tuh. Gue dikasih soft lens. Dan by the way, gue seneng karena soft lens ini adalah soft lens langganan gue. Namanya natural lens go. Thank you loh. Jadi gue punya beberapa stock gitu. Gue simpen tapi buat special location. But. Kali ini. Hari ini kan gue juga lagi pengen jalan-jalan dinner gitu ya. Jadi gak apa-apa. Kita pakai lensnya satu sekalian. Gue juga mau rekomendasiin ke kalian. Kalau natural lens go ini bener-bener bagus banget. Oke. Untuk info. Gue pakai yang 4,5. Minusnya. Karena gue minus 4,5. Kacau mata gue. Tebal sekali bro. Tapi yang gue suka dari natural lens go ini. Dia. Apa ya. Lebih. Lebih lembab. Lembab. Basahnya anjir. Hehehe. Intinya bener-bener. Berair lah. Ya berair dong. Maksudnya gak berair. Hehehe. Tapi lebih. Lebih gak kering. Gak gampang ring. Kayak soft lens soft lens pada umumnya. Itu yang gue suka dari soft lens natural lens go. Nih. Kalian bisa lihat bedanya setelah pakai dan sebelum pakai. Terus. Ini warnanya tuh bener-bener natural. Gue tuh sukanya. Tipe yang gak ada ringnya gitu loh. Jadi. Ini. Biar kayak warna mata natural. Dan pemakaiannya juga gampang banget. Tuh. Bagus kan. Terus. Mereka juga ada banyak banget warna. Bukan hanya grey ini doang. Tapi yang my favorite tuh yang grey sama green. Green bagus banget. Dan ini mungkin bukan pertama kalinya. Gue udah kasih tau ke kalian. Sebetapa bagusnya soft lens dari natural lens go. Jadi. Untuk paketnya sendiri. Kalian bisa pilih. Eee. Yang kecil ini. Jadi kalo yang ini tuh. Kalian dapet. Eee. Gak. Dia gak dapet sama tempat. Buat naruh soft lensnya. Tapi kalo yang. Ini. Yang satu. Dia dapet. Tapi sebenernya. Ini kalo. Dari produknya sendiri. Sama aja. Ada. Ini aku juga. Suka salah satunya tuh. Yang cherry brown. Ini yang. Biasa. Aku pake juga. Salah satunya. Sama yang green ada. Tapi gue lagi abis stocknya yang green. And. Ini. Kalo kalian mau tau. Ini. Ini. Bener-bener soft lensnya. Bagus banget. Natural. Which. Jadinya. Ini. Genderless. Jadi bisa dipake. Untuk laki-laki. Ataupun perempuan juga. Dan. Ada tersedia. Eee. Dari. Minus 0. Sampai. Minus. Lebih tinggi lagi. Sepuluh. Kalo gak salah tuh. Terakhir. Disitu ada. Yuhuu. Ada juga nih. Empress. Empress. Dari. Dara Arava. Thank you. Loh. Dara. Oke. Susah dibukanya ya. Dar. Tapi. Makasih banyak. Ini pasti akan kemakan. Dan. Perintilannya akan kepake. Minal minul. By the way. Ada lagi nih. Hampir silbaran. Ketinggalan. Banyak banget kemarin. Thank you. Loh. Ya ampun. Sampai gamut. Lightbox gue. Fugis banget. Kebetulan. Entah kenapa. Apa namanya. Eee. Sendok-sendok gue suka ilang-ilang tuh di kantor. Nah ini kayaknya buat di kantor aja deh. Cap. Nge-pulpi lagi. Ini dari Rika. By the way. Minul-minul Rika. Luch. Ini loh. Jadi waktu itu gue udah pernah. Nge. Apa namanya. Nge-review. Ini salah satu penemuan gue juga. Perfume. Jadi yang gue review kan. Kalo di Spilling Shopee. Bukan cuma kayak. Baju-baju doang. Tapi kayak barang-barang unik. Terus juga kayak Perfume. Chris gue juga suka Perfume. Dan. Ini adalah top 3 favorite. Dari beberapa. Eem. Apa namanya. Sand yang gue kemarin sempet beli. Yang gue suka. Lagi favorit gue banget tuh yang ini. Yang Leore. Bener-bener fresh banget. Dan ini. Menurut gue. Gender neutral ya. Jadi bisa buat cewek. Bisa buat cowok. Kalo yang ini lebih maskulin nih. Yang Leo. Nah. Kalo yang ini lebih sweet. Lebih agak strong sweetenya. Gitu. Tapi kalo gue. Personally. I would say. This is my favorite. Kalo waktu itu kan yang ini kan. Yang favorite gue. Waktu gue di Filipin. Sekarang ini. Ini juga. Harganya terjangkau banget. Harganya tuh cuma 100 ribuan aja. Dan. Tapi kualitasnya. Kamu liat sendiri ya. Bagus banget. Ini mirip banget sama Lelabo. Parfum gue. Tapi Lelabo kan harganya gila. Juta-jutaan. Ape 5 juta. Nah ini. Harganya cuma 100 ribu. Ini tahan lama. Gue udah pernah coba juga. Waktu di Filipin. Plus. Kalo kalian mau tau. Ini lagi ada special price. Buat kalian yang mungkin mau coba dulu. Itu harganya lagi dari 149 ribu. Jadi cuma. 89 ribu doang. Nih. Coba. Hmm. Wanginya tuh kalo udah. Teknologi udah secanggih itu ya. Gue bisa transfer wangi sih. Kacau sih. Enak banget wangi soalnya. Nah. Waktu itu gue juga udah pernah sempet ngasih liat ke kalian. Kalo ada yang. Travel size-nya yang 10 mili. Nah ini. Kalian ga perlu beli. Karena setiap pembelian. Sekarang lagi ada promo. Setiap kalian beli. Satu nih. Kalian akan. Jadi buy one get one free. Get one-nya tuh adalah. Yang travel size-nya. Dan. Diluar dari promo ini. Aku juga mau ngasih tau. Bahwa. Nanti. Itu kalian setiap pembelian. Akan dapet. Tester size-nya juga. Tuh. Jadi kalian bisa cobain dulu tuh. Wangi-wanginya. Gitu. Dan. Harganya. Promonya bener-bener terbatas. 149 ribu itu. Sampai 89 ribu ini nih. Terbatas banget. So. Menurut aku. Sekarang mungkin di check out dulu. Bisa klik linknya. Ini adalah salah satu. Brand yang menurut gue. Oke banget. Secara kualitas. Untuk preview. Dan ini udah lulus PPOM juga. Ini gue sekarang mau. Ngeratiin. Barang-barang spill Shopee gue nih. Di tempat sendiri gitu. Ini nanti gue taro di adek cash shelf gitu. Di. Kamar tamu. Yang gue pake buat naro barang-barang. Spill Shopee juga. Jadi rapih nih pokoknya. Gak numpuk lagi disitu. Nih. Jadi kan gue ada kamar tamu ya. Ini masih berantakan banget. Ini nanti gak disini ditaronya. Tapi. Sementara doang. Nah. Ini nanti bakal. Barang-barang Shopee. Plus. Baju-baju gue juga. Yang belum udah ngamut. Di tempat biasa. Jadi ini nanti. Ditaro di. Shelf ini. Tuh. Gila. Ini jauh lebih murah. Daripada kalo kalian beli. Eee. Lemari gitu lah. Ini praktis juga tuh. Bisa dicuci. Dan ada banyak warnanya juga. Tuh. Nanti nih. Ada. Semuanya disitu. Ditumpuk. Eee. Apa namanya. Jadi shelf gitu lah pokoknya. Iya. Gue pasti liat. Bagus banget. Ini bisa dilipet juga by the way. Tapi. Ini tinggal. Gak pake perlu disusun-susun gimana-gimana. Gue habis beli beberapa sepatu-sepatu lucu. Eh. Atau deh. Gue spill satu persatu. Jangan langsung. Mampus. Lucu banget. Wuhuu. Seperti yang gue beli. Gak lagi putus-putusan gitu. Bisa imut banget. Ya. Gak boleh gitu. Coba-coba. Normal aja senyumnya. Gak usah diimut-imutin gitu deh. Enggak. Itu saja biasa. Jadi maksud kamu kamu emang imut-imut. Hehehe. Anang juga. Hehehe. 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 Anang juga. Hehehe. Hehehe. Hai. Hehehe. Hehehe. Yang ini bentaranya ya. Ya. Terang ingat di komen. Hehehe. Hehehe. Ah. Wah. Iya. Gak sama. New Shisha Place Alert di Caspia Gue dikasih tau sama Duina Dan ternyata Shishanya enak Tempatnya juga Ada outdoornya, ada kolam renang Kayak bisa di-run buat kayak private event gitu deh Pewe Super duper lucu Terus untuk kalian yang nanya Ini gue pake size berapa? Gue pake size 40 Terus ini 40 nya cukup gak sama kaki gue? Cukup Kebetulan cukup banget Masih ya pas Tapi masih ada sisa dikit gitu Dan pake kos kaki gak sakit sama sekali Berarti ini size-nya size gede nih Karena biasanya gue kalo pake size Indo Biasanya gue harus kayak 4 satuan gitu Terus saya cewek tuh harus 4 satu 4 dua gitu loh Tapi ternyata ini lumayan gede Ini kalian bisa lihat bawahnya Soalnya kayak gini Untuk 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 Bagus ya Sampai jumpa